Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan sementara hasil perbaikan untuk ditetapkan sebagai daftar pemilihan tetap pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 di Hotel Bumi Segah Rabu 18 April 2018 Rapat pleno terbuka ini digelar KPU berdasarkan amanah Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang pemutakiran data dan data pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota, dan atau wakil wali kota. Dari data yang telah disahkan diketahui total daftar pemilih tetap di Kabupaten Brau untuk Pilgub Kaltim 2018 ialah 146.389 pemilik terdiri dari 78.298 pemilih laki-laki dan 68.091 pemilih perempuan yang tersebar di 473 tempat pengumutan suara dari 13 kecamatan. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 5.974 atau 3.92% dari jumlah pemilih sebelumnya sebanyak 152.363 pemilih. Komisioner KPU Brau Divisi Perencanaan dan Data Bambang Irawan kepada Benus TV menjelaskan berkurangnya jumlah pemilih ini lantaran hasil sinkronisasi dan pencocokan dengan daftar pemilu terakhir yang diterima dari KPU RI serta data perekaman EKTP yang dimiliki di Stukcapim. Selain itu sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 8 Pasal 7 Ayat 2 bahwa setiap pemilih wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Distukcapil saat akan menyalurkan hak pilih di TPS pada Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Jadi itu juga serada dengan TKPU No. 8 disitu yang menyatakan bahwa untuk pengguna hak pilihnya pemilih datang ke TPS selain membawa C6 itu juga bisa menunjukkan EKTP atau sekret wajib. Sempat kami bicara dengan Distukcapil bahwa ada juga masih sekitar sekian warga yang belum melakukan perekaman. Kami selalu berkerjasama dengan Cappil mereka butuh orang-orang kita kirim orang ke sana untuk bantu operatornya pun begitu kita minta data dari Cappil insya Allah hubungan selalu berjalan baik antara kami dengan Cappil Dalam rapat pleno terbuka tersebut penyampaian data pemilih disajikan melalui layar proyektor sehingga seluruh peserta rapat pleno yang terdiri dari panitia pengawas tim pemenangan masing-masing pasangan calon gubernur panitia pemilihan kecamatan dan lainnya langsung dapat mengkonfirmasi jika terjadi kesalahan input data setelah semua proses penyajian data selesai dilanjutkan dengan penetapan DPT dan penandatanganan berita acara penetapan DPT Miko Agustinanda, Menus TV, melaporkan selamat menikmati